hai oke guys jumpa lagi di channel kami sekarang kita akan membahas mengenai tentang kelebihan Honda new Megapro 2012 seri Carbulator ya jadi ini bukan yang injeksi kalau injeksi itu kelahiran 2015-an ya Hai ini 2012 seri Carbu ya masih awet sampai 2022 nih berarti hitungan dalam 10 tahun ya Hai jadi ini banyak yang bilang motornya baru nih motor yang baru padahal ini motor lama ya ini juga udah pada rembes yang juga tambahan jadi memang catnya memang agak bagus untuk dari new Megapro sendiri ya jadi salah satu kelebihannya ini yaitu pada bagian mesin yaitu keiritan ya tenaga tidak ada irit bandel ya Hai staternya juga awet tokser ya Hai kemudian dari segitengkinya juga ya lumayan tidak terlalu parah jadi pocor atau rembes pun bisa ditambal ya Hai seperti itu temen-temen ya kemudian dari step stepnya ini bisa ditekuk temen-temen jadi bila mana temen-temen jatuh ke ke kanan atau ke kiri ini akan secara otomatis nekuk ya saya pernah jatuh ke kanan dia aman jadi tidak rusak pada bagian si pedal ataupun incikan rem ya Hai kemudian untuk monosok armnya ini juga kuat keker awet juga ya gede jadi tidak mudah untuk cepet oblak si boss armnya ya Hai jadinya dengan temen lubang-lubang pun kuat tambah lagi dia udah seri tubeless untuk banyak ya jadi bisa diupgrade ke 130 banyak temen-temen ya karena saya pakai 130 mantep gede cuman agak tarikan depan awalnya itu agak berat saya ganti ke 120 ya untuk belakang YRC winner ya jadi terlalu ringan jadinya enteng lah ya kalau untuk bawaan sendiri dia 100 ya untuk belakang ya saya tambahin jadi 120 ya ini enak nyaman buat miring-miring ngebut pun stabil ya karena ini berat ya waktu sebelum saya memiliki New Mega Pro ini saya memakai punya temen ya temen punya warna merah kemudian saya lihat fitur-fitur di speedometernya lengkap ya jadi send ke kiri dan nyala ke kiri untuk di indikator ya send ke kanan dia nyala ke kanan ya itu yang bikin saya seneng tambah lagi fiturnya yaitu digital dan analog tapi udah seri modern ya temen-temen ini yang namanya digital ini analog tapi ini udah fitur digital juga aslinya ya tapi tampilannya kayak semacam analog jadi sekelas kayak jenis mobil ya Nah yang membuat saya suka ini kalau desain disini nyala ya kemudian send ke kiri dia nyala juga disininya jadi kita tidak tertukar kita send ke kanan kemudian dia jalan ke kiri untuk ampere bensin juga kalau error mudah banget diperbaikinya ya video-video udah saya upload send-send juga lampunya ini awet spion stang nah salah satu kelebihan lagi yaitu pada bagian racer ya di sini temen-temen nih di sini yaitu menggunakan bantalan karet jadi kalau misalkan temen-temen jatuh kres ya udah sengaja Ayo kita bisa diperbaiki sendiri digendorin bau di sebelah sini dan sebelah sono gendorin baru dilurusin lagi ya jadi tidak merusak pada bagian segitiga jadi ketahan oleh stang kemudian si fungsi karet ini fungsinya adalah untuk meredam ya jadi bisa digeserin lagi tuh yang bikin saya suka ya makanya ini motor nggak saya lepas ya karena banyak kelebihan ya di sisi lain juga untuk menguras tanknya juga sangat mudah melalui keran ataupun dilepas cover covernya juga sangat mudah akhirnya pun terlalu awet tidak terlalu gampang rusak ya temen-temen kiprok CDI ini masih ori semua temen-temen padahal ini motor dipakai harian ya kadang ke Jogja kadang ke Tanggerang dari Bekasi Jawa Barat ya Hai duks pakbor depannya juga ada tutup cover silsok ya untuk melindungi debu aman ya temen-temen Hai tidak mudah getar lampu tembak lampu pasirnya juga bisa di nonaktifkan ya Hai jadi kalau untuk yang injeksi sendiri dah langsung kontak di langsung nyala makanya setahun itu aki cepetekor ya punya temen saya ada yang punya yang injeksi kalau di seri karbu ini jadi bisa di nonaktifkan temen-temen ini lampunya ini yang lampu passing lampu tembak ini untuk lampu utama dan senjak ya ini di join dengan lampu tembak yes ya ini terang jadi terangnya itu luas jadi ini bisa hemat aki ya kelistirkan tidak mudah tekor ya Hai itu salah satu kelebihan yang lagi kemudian cover antennya juga dia kuat ya ini temen-temen keker ya tidak gampang patah biasanya kan ada beberapa motor yang mudah patah kemudian untuk kunci joknya juga ini awet ya Hai jadi jarang ada yang tahu untuk cara membuka jok bahkan mekanik ahas pun pernah kualahan untuk cara membukanya jadi kunci on kemudian ini sini tarik ya mirip dengan Honda Tiger ya Hai jadi ini ya enggak terlalu rawan maling banget ya karena kalau misalkan berhasil di jebol dia belum tentu bisa membuka jok kalau untuk metik bebek ya itu mudah banget ya kalau udah di jebol ini didongkrak ini aja dia bisa kalau ini kunci plus sama ditarik harus bisa ya kemudian salah satu selanjutnya yaitu kelebihan yaitu pada bagian ini temen-temen lampu ini masih bawaan dia tidak oblak ya temen-temen masih kuat kalau untuk Yamaha sendiri dia dari Scorpio ya itu biasanya itu oblak ya ini salah satu saya suka ya kemudian di sini ada lampu untuk menyalakan menyorot isi plat nomor ya ini bisa diganti lampu disini warna-warna ya bebas tutorialnya udah saya upload tutorial ini juga mengganti juga udah saya upload ya sebabnya juga keker ya ini kalau motor-motor memang banyak kelebihan dibanding motor sekarang jadi bukan memihak sendiri ya kemudian dari New Megapro ini sudah double dicks ya double cakram ya kenal potpun juga bisa di custom diganti punya diger ya mantep cara ganti kampasnya juga gampang mudah ya tinggal buka disini aja narik ya kalau untuk cakram ya monosoknya juga kalau macet tinggal disemprot baut wd aja pada bagian baut ya itu biasanya banyak kotoran tanah suaranya juga adem enak ngebas kalau untuk kenal potpun bawaannya ya menurutnya seri karbu apalagi ini pakai kenal potiger lebih leger lagi nih ya temen-temen handle rem awet juga ini masternya paling ini pernah saya ganti sekali doang yang ini silnya ya ini saya ganti stang trail biar lebih enak dipandang tidak terlalu bapak-bapak banget ya jadi kayak motor tren sekarang ya ini mesinnya awet tanpa skopling juga masih bawaan temen-temen ya ini belum diganti-ganti paling ganti silkar head ada aja ya yang ini ini pun diganti bukan ori karena saya mencari yang ori itu susah ya di ah sendiri saya samperin tidak ada ya jadi adanya di bengkel umum toko spare part baru saya beli ya karbunya masih bawaan temen-temen karbu udah pernah saya bongkar saya cek-cek tapi masih original dia awet ya klaksonnya pun ini udah saya ganti temen-temen lakson keong denso ya seperti ini nih suaranya kenceng ini nggak berani saya nyalain karena ini di dalam ruangan ya kalau di luar biasanya saya nyalain kalau di kawasan ya di luar biasanya tubeless mantep biar saya winner ya batu-batu nih nyangkut mantep ya kalau temen-temen bosen dengan kenal pot bawaan bisa ganti kenal pot tigre ya 200-300 paling tinggal kita pasang ya ini juga ada fitur cuknya juga bila mana merebet di bagi hari susah di starter ini ditarik baru starter ya ataupun denggol supaya menutup udara sehingga bensin yang keluar itu banyak nanti kita-kita akan bahas lagi ya jadi itu temen-temen ya salah satu kelebihan dari motornya Megapro seri karbulator ya tetap rawat karena motor sekarang udah mahal-mahal banget ya udah 30 ya kayak NBPC udah 38 36 udah mau 40 untuk seri kopling-kopling dari Honda CB CBR ya itu udah mendekati kalau CB CB 150 udah 28 ya 28 juta mau 30 kalau CBR nya sama 38 jutaan ya jadi tiap tahun itu antara naik 1 juta 2 juta ya Oke semoga bermanfaat untuk tendang bincang-bincang jadi itulah salah satu kelebihan dari motor new Megapro ya unit bandel bertenaga komponen elektronik pun awet ya jarang jajan ya kampas pun juga awet ya Hai jangan lupa di-like dan klik subscribe ke channel ini sekian terima kasih next video selanjutnya silakan share ke temen-temen ke WhatsApp sitagram dan lainnya ya silahkan ya yang mau bertanya-tanya tentang kerusakan silahkan komentar mau tentang nanya spare part silahkan ini juga link yang saya buat di komunitas yaitu bisa link yang udah saya rekomendasi ya cukup sekian terima kasih hai 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 Hai